Lonjakan impor baja sukses meredam industri baja tanah air. Terbukti dari tujuh pabrik Indonesia yang terpaksa tutup. Lonjakan impor baja di Indonesia setiap tahun dalam tren meningkat. Pada 2015 impor baja masih 5,2 juta ton, lalu pada 2019 sudah menembus 6,9 juta ton. Kondisi ini perlahan membunuh industri baja domestik dan hasilnya utilisasi. Di tanah air pabrik baja di Indonesia masih ada di bawah 50%. Catatan The Indonesian Iron and Steel Industry Association. Sidanya ada tujuh produsen baja dari 218 anggota IISIA di dalam negeri yang menghentikan produksinya.